Pedang kayu harum, jelit 08. Tiba-tiba saja muka yang jelita ini bergerak sehingga sepasang metu yang jernih bertemu dengan pandang matanya. Kenghang terkejut dan tersipu, cepat-cepat dia mengalihkan pandangan matanya, pura-pura melihat pohon-pohon di pinggir jalan. Engkau lapar pertanyaan itu pun tiba-tiba dan halus merdu. Kenghang mengangguk dan menjawab perlahan, haus. Namaku Biau Weng, dan kau boleh memanggil aku dengan namaku. Kenghang terkejut. Eh, kiranya ada juga sikap manis budi pada diri Nona aneh ini. Cepat dia mengangkat muka memandang, mengharapkan ada perubahan muka pada Nona itu, perubahan muka yang wajar, yang tersenyum seperti halusnya ucapan yang dikeluarkan. Namun dia kecelik, wajah itu tetap dingin dan tenang, sama sekali tidak membayangkan sesuatu kehangatan. Ia menghela napas panjang dan berkata, Memang aku lapar, dan terutama sekali haus, Biau Weng. Sengbun Siuli atau yang tadi mengaku bernama Biau Weng, dengan tenang mengambil sebuah bungkusan dari sebelah belakangnya, di atas tempat duduk kereta itu, membuka bungkusan dan mengeluarkan sebuah roti kering yang besar. Ia mematah-matahkan roti itu, membagi menjadi tiga, lalu memberi sebagian kepada Keng Hong, sebagian lagi dia lemparkan ke arah Cui Im sambil berseru, Suci, silakan makan dan dia sendiri segera memulai makan bagiannya. Cui Im menggigit roti kering sambil tertawa dan berkata, Sayang, Sumoy, satu guci arak ai ang ciu, arak merah asmara, telah dihabiskan sekali teguk oleh bocah itu, hai hai hai. Sepasang alis yang hitam itu berkerut sebentar, tetapi tidak cukup untuk membayangkan bagaimana perasaan Biau Weng, apakah kecewa, ataukah marah, ataukah perasaan lain lagi. Hanya saja bibirnya yang tadi tertutup ketika dia mengunyah roti di dalam mulut, kini terbuka sedikit mengeluarkan kata-kata. Aku masih ada persediaan air minum, jangan khawatir, Suci. Tangan kirinya meraih ke belakang dan gadis ini sudah mengeluarkan sebuah guci yang mengkilap, berwarna putih, terbuat daripada porselan yang sangat indah. Melihat bahwa kenghang paling dulu menghabiskan rotinya, nona ini lalu menyerahkan guci porselan kepadanya sambil berkata, Minumlah dulu. Kenghang menerima guci itu, memandang kagum lalu bertanya, Mana cawannya? Hai hik hik. Kenghang, kau selalu bersopan-sopan mencari cawan. Apakah kau khawatir diracuni? Ahaha, jangan takut, sumuai selamanya tak sudi main-main dengan racun, lagi pula segala macam racun jika dimasukkan ke dalam guci pusaka itu maka pengaruhnya akan lenyap. Chuwi Im tertawa-tawa mengejek sehingga muka kenghang menjadi merah sekali. Dia hanya memegangi guci itu dan tidak minum, menunggu sampai nona di hadapannya menghabiskan rotinya. Biau Weng juga tidak peduli bahwa pemuda itu belum juga minum dari guci. Kau minumlah dulu, nona Biau Weng, katanya memberikan guci itu. Sikap nona ini membuat kenghang tidak berani untuk menyebut namanya begitu saja, melainkan menaruh sebutan nona di depannya. Nona ini sikapnya seperti seorang putri istana saja, begitu halus, angguh namun dingin. Biau Weng tidak menjawab, melainkan menerima guci itu, lantas membuka tutupnya dan mengangkat guci ke atas mukanya yang ditengadahkan, lalu dituhangnya air dari guci yang memancur memasuki mulutnya yang dingangakan. Kenghang menelan mudah, sama sekali bukan karena melihat orang minum atau melihat air yang amat jernih dan segarnya memasuki mulut orang, melainkan melihat mulut yang menggeirahkan itu. Mulut yang terbuka, tampak giginya berderet putih, lidah meruncing merah sekali yang bergerak-gerak pada waktu kejatuhan air jernih. Melihat rongga mulut yang segar kemerahan, yang memayangkan kesedapan serta kenikmatan, kenghang diam-diam bergidik dan tidak tahu dari mana datangnya perasaan ini yang timbul sejak dia jatuh oleh godaan asmara cuyim. Setelah gadis itu menyerahkan guci kepadanya, barulah dia sadar dan cepat menerima guci itu. Akan tetapi sebelum dia minum air itu, dia teringat kepada cuyim. Kenghang selama berada di Kunlunpai mempelajari tata susila, sopan santun dan telah membaca banyak kitab, maka sifat sopan santun sebenarnya telah meresap di hatinya. Kini teringat bahwa cuyim belum minum, meskipun dia kini merasa muak kepada gadis itu sesudah dia mengenal wataknya yang keji dan bahwa bujuk rayu yang sangat mesra pada malam itu bukan timbul dari hati mencinta melainkan sebagai alat membujuk saja, namun dia merasa tidak enak kalau harus mendahului gadis itu minum airnya. Kau minumlah dulu, katanya menyerahkan guci. Cuiing yang duduk di sebelah depan, memutar tubuhnya sambil memandang kenghang dengan metogenit, kemudian menerima guci dan terus diteguknya seperti yang dilakukan semuanya tadi. Kemudian ia mengembalikan guci kepada kenghang dan ketika pemuda itu menerimanya, sejenak cuyim membelai tangan pemuda itu dan mencubit lengannya penuh arti sambil terkekeh. Kenghang cepat-cepat menarik tangan dan guci itu sambil melirik ke arah biaweng. Namun gadis ini diam saja tidak bergerak-gerak, seolah-olah tidak melihat atau memang tidak peduli akan kecentilan sucinya. Kenghang menghilangkan rasa kikutnya dengan menenggak air dari dalam guci dan diakagum sekali. Roti kering tadi sangat enaknya, gurih dan agak manis, berbau sedap. Akan tetapi air ini lebih lezat lagi. Memang rasanya air biasa, namun mengandung keharuman buah apel dan amat sejuk dan segar. Tanpa bicara dia mengambilkan guci kepada biaweng yang segera menyimpannya kembali dan berkatalah biaweng, Kita perlu menghimpun tenaga karena ku rasa masih banyak penghalang di depan. Sesudah berkata demikian, nona baju putih itu melempangkan punggungnya, kemudian meramkan matanya. Napasnya menjadi semakin lambat sampai akhirnya seperti tidak bernapas lagi. Tahulah Kenghang bahwa nona ini kembali sudah melatih dirinya dengan semedi dan ilmu PKH Ihoan Hiat. Ia memandang kagum. Setelah matu itu terpejam, tampak bulu matu yang merapat dan hitam panjang melentik. Jantung Kenghang berdebar kencang dan cepat dia menekan perasaannya ini. Untuk melawan gelora hatinya dalam menghadapkan nona yang luar biasa cantiknya ini, dia pun lalu memejamkan mata menghimpun tenaga. Untuk apa? Untuk membebaskan diri bila kesempatan muncul, pikirnya. Kalau dia sudah mengikuti nona ini sampai bertemu dengan Leng Hai Sin Mi. Namun, sesudah berhadapan dengan Leng Hai Sin Mi, betapa mungkin dia dapat membebaskan diri. Sedangkan nona Bia Weng ini saja sudah demikian lihainya dan tak mungkin dapat mengalahkannya, apalagi ibunya. Kenghang diam-diam bergidik ngeri, akan tetapi dia sudah berjanji untuk membalas budi pertolongan nona itu, baru akan membebaskan diri. Hatinya tenteram kembali dan Kenghang pun segera pulas dalam semedinya walaupun kereta itu melalui jalan yang tidak rata dan berguncang-guncang keras. Sampai malam tiba, tidak ada lagi rintangan di jalan. Kereta dihentikan di sebuah gunung yang banyak terdapat goa-goanya dari batu. Setelah makan daging kelinci yang ditangkap oleh Cui Im dan minum air gunung, mereka mengasuh di luar kereta, di dalam sebuah goa yang agak besar tak jauh dari situ. Cui Im sudah duduk mendekati Kenghang, tangannya pun sudah mulai menggerayangi tubuh Kenghang sedangkan mulutnya membisikkan kata-kata merayu, kadang-kadang hanya mengeluarkan suara seperti seekor kucing memancing belayan. Akan tetapi Kenghang tidak mempedulikannya, bahkan menjadi gemas sekali. Ia merasa canggung dan malu sekali karena gadis ini tanpa malu-malu mengajaknya bermain cinta di depan Bia Weng. Ada pun gadis baju putih itu duduk bersilah dan seakan-akan tidak melihat itu semua, tidak mendengar suara merintih-rintih dan meminta-minta yang keluar dari mulut sucinya. Cui Im, kenapa kau tidak bisa diam? Jangan ganggu aku akhirnya Kenghang berkata lirih dan mengibaskan tangan Cui Im. Aih, mengapa engkau berubah, Kenghang? Kenghang, setelah berada di depan semua yang jauh lebih cantik dariku, engkau pura-pura tidak tahu. Hai hai hik, masih ingatkah malam mesra itu? Masih terasa olahku, Kenghang? Ah, Cui Im, diamlah Kenghang membentak, agak keras karena marah. Sekarang gak menyesal sekali mengapa malam hari dulu itu dia mau melayani gadis ini. Pengalamannya yang pertama dia hanyutkan begitu saja dengan seorang gadis bermoral bejat seperti ini. Apabila Cui Im benar-benar mencintanya, dia pun tidak akan menyesal karena dia hanya ingin mengikuti jejak gurunya, melayani cinta kasih setiap wanita yang disukanya. Dan dia memang suka kepada Cui Im seperti rasa sukanya kepada segala yang indah. Kalau saja Cui Im tidak menggunakan daya tariknya sebagai seorang wanita hanya untuk membujuknya, kalau Cui Im tidak palsu cintanya, tentu dia selamanya akan mengenang pengalamannya dengan Cui Im sebagai kenangan yang manis. Tapi sekarang, dia hanya akan mengenangnya sebagai sebuah kenangan yang memalukan dan menjijikan. Suci, jangan ribut. Ada musuh-musuh datang tiba-tiba biawaweng berkata halus. Kedua orang itu merasa jengah sendiri mengapa mereka ribut-ribut saja sehingga tidak mendengar datangnya ancaman musuh. Pada waktu mereka berdua memandang keluar goa, benar saja, di bawah sinar bintang-bintang yang suram, terlihat berkelebat bayangan belasan orang yang gesit dan ringan. Bagaikan bayang-bayangan setan, belasan orang itu menerjang kereta dan terdengarlah suara hiruk tikuk, suara senjata-senjata dipukulkan pada kereta sampai kereta itu hancur dan roboh, kudanya pun lari tak karuhan. Agaknya orang-orang itu menjadi marah karena mendapatkan kereta itu kosong, kemudian melampiaskan kemarahan mereka pada kereta kosong. Kurang ajar. Mereka merusak kereta Cui Im berseru marah. Tenang, suci. Mari kita sambut mereka. Dan kau, Keng Hong, jangan turut mencampuri urusan kami, kau tinggal saja di sini dan menonton, sikap diaweng tenang sekali dan kini dia mengajak sucinya untuk keluar dari goa menyambut belasan orang yang sudah mendengar seruan Cui Im dan kini menyerbu ke arah goa. Keng Hong hanya duduk bersilah di dalam goa, memuka mata memandang bayangan-bayangan itu dan telinganya mendengar suara biaweng yang halus merdu dan tenang. Siapa di depan? Mau apa kalian dan mengapa merusak kereta? Di sini Song Bun Siuli dan Ang Kiam Tok Sian Li. Belasan sosok bayangan itu tiba-tiba saja berhenti bergerak, agaknya tertegun dan kaget mendengar nama-nama itu, kemudian terdengar suara. Kami empat orang anak murid Hoa Sanai sedang mewakili suhu-suhu kami Hoa San Siang Sin Kiam untuk minta diserahkannya tawanan yang bernama Chia Keng Hong. Dalam remang-remang tampak oleh Keng Hong bahwa empat orang yang berkelompok itu adalah tiga orang muda dan yang seorang gadis, kesemuanya memegang pedang. Teringat dia akan dua orang tokoh Hoa San, yaitu Hoa San Siang Sin Kiam yang bernama Choa Kiu dan Choa Bu, kakak beradik yang hebat ilmu pedangnya itu. Jadi empat orang ini murid-murid mereka? Tentu lihai ilmu selatnya. Pinceng bertiga adalah murid-murid Syao Lim Pai, mentaati perintah ketua kami untuk menangkap Chia Keng Hong. Tiga orang Hwasio Gundul Syao Lim Pai itu masing-masing memegang sebatang Toya dan tampaknya mereka itu kuat-kuat. Kami sembilan orang adalah murid-murid Kongtong Golojin, juga mewakili suhu-suhu kami untuk membawa Chia Keng Hong ke Kongtong Pai. Sembilan orang ini pun masih muda-muda dan jika tidak keliru penglihatan Keng Hong di dalam gelap itu, mereka terdiri dari enam orang pemuda dan tiga orang pemudi, dengan senjata bermacam-macam, ada pedang, golok, tombak pendek, ruyung dan cambuk saja. Diam-diam Keng Hong menjadi gelisah. Bagaimanapun lihai-nya Chui Im dan Biao Weng, mana mungkin mereka dapat menang menghadapi pengeroyokan 16 orang yang semuanya merupakan murid-murid tokoh besar yang sakti. Akan tetapi, baik Chui Im maupun Biao Weng bersikap tenang-tenang saja, bahkan kini terdengar suara Biao Weng yang halus dan dingin, mengandung ejekan dan tantangan. Chia Keng Hong adalah tangkapan yang berada di dalam kekuasaan kami sebagai wakil dari lem hai sini. Tak seorang pun boleh mengganggunya. Kalian ini murid-murid tokoh besar di dunia Keng Hong sungguh tak tahu malu telah merusak kereta kami. Jika memang hendak menggunakan kekerasan, majulah, kami berdua tidak gentar menghadapi kalian. Omi Tohut, kiranya Song Bun Siu Lim masih seorang bocah akan tetapi mulutnya sombong sekali bentak seorang murid Siow Lim Pai. Dia langsung menerjang maju dengan toyanya, diikuti dua orang sutenya. Yang lain-lain juga segera berseru keras dan menerjang maju, mengeroyok Chui Im dan Biao Weng. Dua orang gadis murid lem hai sini mengeluarkan suara melengking tinggi dan tampaklah gulungan sinar pedang merah dari tangan Chui Im yang amat gemilang, disusul gulungan sinar putih dari sabuk sutra Biao Weng yang lebih gemilang dan lebar lagi. Pertandingan berlangsung dengan seru di malam yang remang-remang itu. Tingkat kepandayan dua orang murid lem hai sini sesungguhnya lebih tinggi daripada tingkat kepandayan murid-murid Siow Lim Pai, Kong Tong Pai dan Hoa San Pai itu, apalagi Biao Weng. Kiranya kalau hanya menghadapi pengeroyokan lima orang lawan saja, Biao Weng masih ada harapan untuk menang. Adapun takaran lawan Chui Im kiranya hanya dua atau paling banyak tiga orang lawan saja. Jadi bila mereka dikeroyok tujuh atau delapan orang, barulah ramai dan seimbang. Akan tetapi kini yang mengeroyok mereka adalah enam belas orang. Tentu saja kedua orang murid lem hai sini menjadi terdesak hebat sehingga terpaksa mereka itu harus saling bela dengan care berdiri beradu kunggung dan memutar senjata secepat mungkin untuk menangkis hujan senjata yang menimpa mereka. Sekali ini pun sabuk sutrap putih di tangan Biao Weng berjasa lagi karena sabuk yang panjang itu selain dapat melindungi tubuhnya sendiri, juga dapat membantu sucinya yang mulai repot. Bahkan beberapa kali Chui Im mengeluarkan teriakan marah pada saat betis kirinya dan pangkal lengan kanannya tercium ujung senjata lawan sehingga walaupun bukan merupakan luka parah, namun cukup merobek baju dan kulit mengeluarkan darah. Nona berdua sebaiknya menyerah saja. Kami tidak bermusuhan dengan Nona berdua, juga tidak ingin membunuh. Kami hanya ingin menawan Chia Keng Hang karena guru-guru kami mempunyai urusan dengan dia sebagai wakil gurunya yang telah berdosa terhadap partai kami, terdengar seorang pemuda murid Hoa San Pai berkata nyaring. Mulut besar Chui Im membentak. Keng Hang adalah tawanan kami, kalau kalian dapat membunuh kami, baru boleh bicara tentang menawan Keng Hang. Bagus. Memang kaum sesat selalu nekat dan mau menang sendiri teriak seorang anak murid Kong Tong Pai dan kepepungan lalu diperketat, serangan diperdasyat sehingga dua orang murid Leng Hai Sini menjadi semakin repot untuk melindungi tubuh mereka dari cengkeraman maut. Kini cuaca mulai makin terang karena bulan sekotong yang munculnya sudah malam itu mulai memuntahkan sinarnya. Keng Hang yang menyaksikan pertandingan itu menjadi gelisah. Dia maklum bahwa dua orang nona itu sudah pasti akan roboh, kalau tidak tewas sedikitnya tentu terluka hebat. Dia sedang mempertimbangkan pendiriannya. Harus berpihak yang mana? Pihak 16 orang itu juga mempunyai pamrih yang sama, yaitu menawannya dan memaksanya menunjukkan tempat simpanan pusaka gurunya seperti juga guru-guru mereka yang dulu memperebutkan Siang Gok Kiam adalah untuk mencari pusaka gurunya itu. Sebaliknya, pihak kedua, dua orang murid Leng Hai Sini itu pun sama juga. Jelas bahwa kedua pihak itu tidak ada yang bermaksud baik terhadap dirinya dan dia merasa kasihan kepada dua orang gadis itu yang dianggapnya berada di pihak yang harus dia bantu. Dua melawan enam belas. Mana adil? Pula, pantaslah kalau dia kini berpeluk tangan saja menyaksikan gadis itu terancam bahaya? Bagaimana tindakan suhunya kalau suhunya menjadi dia? Pernah suhunya menasah hatinya? Kalau menolong orang, tolonglah saja berdasarkan perasaan hatimu. Jangan menengok latar belakangnya, jangan melihat keadaannya, jangan pula memperhitungkan urusannya. Apabila kau merasa kasihan dan ingin menolong, tolonglah tanpa ada perasaan pamri lainnya. Jika tidak ada rasa kasihan dan ingin menolong seperti itu, lebih baik kau tinggal tidur dan tidak perlu melibatkan diri dengan urusan orang lain. Keng Hang segera bangkit berdiri. Minkinkah dia membiarkan saja dua orang gadis itu tewas? Tidak. Biarpun dia tidak suka kepada Sui Im, merasa sebal menyaksikan tingkah laku gadis itu, akan tetapi harusnya akui bahwa dia telah mengalami kesenangan dengan gadis itu dan dia merasa tidak tega kalau melihat Sui Im tewas di ujung senjata banyak lawan yang mengeroyuknya. Apalagi terhadap Song Bun Siul yang ternyata bernama Bia Weng. Gadis ini pernah mebebaskan dirinya dari kematian di ujung pedang Sui Im. Tentu saja dia tak akan tega membiarkan gadis ini mati dikeroyok. Keng Hang lalu melompat ke dekat tempat pertempuran, sebelah tangannya memegang sebatang ranting, dan dia berseru, Tia Keng Hang berada di sini. Siapa yang hendak menangkap aku, majulah. Mengeroyok anak-anak perempuan kecil, apa tidak malu? Keng Hang, tutup mulutmu yang sombong Cui Im memaki marah karena dia dikatakan anak perempuan kecil. Juga dia menjadi sangat gelalisah karena sekali Keng Hang keluar, terbukalah kesempatan bagi para pengeroyok untuk melarikan pemuda itu. Benar saja. Mendengar teriakan ini, sebagian besar para pengeroyok meninggalkan dua orang gadis itu dan mengejar Keng Hang. Kini yang mengeroyok Cui Im dan Bia Weng hanya tinggal enam orang saja, yaitu seorang Hwasyosyaulim Pai, dua orang murid Hoasan Pai, dan tiga orang murid Kongtong Pai. Adapun yang sepuluh orang sudah berlari dan berebutan menubruk Keng Hang dengan tangan kosong karena mereka ingin menangkap pemuda itu hidup-hidup seperti yang diperintahkan guru masing-masing. Akan tetapi tubrukan mereka itu disambut sinar yang bergulung-gulung dari ranting yang diputar oleh Keng Hang. Terdengar bunyi pelak-pelik-peluk pada saat ranting di tangan Keng Hang itu menyabet-nyabet mereka, ada yang terkena pipinya, ada yang terkena lehernya atau lengannya. Mereka berseru kaget dan cepat meloncat mundur. Tidak mereka sangka bahwa sabetan ranting bisa mendatangkan rasa nyari yang begitu hebat. Tahulah mereka bahwa murid Shinjiu Kiamong ini tidak boleh dianggap remeh. Sekarang mereka maju lagi dan mulai mengirim pukulan, sungguhpun hal ini masih dilakukan dengan tangan kosong karena mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Melihat datangnya pukulan-pukulan ini, Keng Hang menggerakkan rantingnya lagi. Tetapi dia merasa kaku sekali untuk memainkan siang bok kiam sut dengan ranting itu dalam menghadapi pengeroyokan begini banyak orang. Hujan pukulan dan cengkeraman itu ada yang dapat ditangkisnya, namun ada pula yang mengenai tubuhnya, bahkan sekarang selimut penutup tubuh belakangnya telah terlepas, bajunya yang kena dicengkeram juga mulai robek-robek. Timbulah kemarahan dalam hati Keng Hong. Kalian nekat, ya bentaknya. Ketika seorang Hwasyo Xiaolin yang mempunyai sinkang paling kuat mencengkeram ke arah pundak kirinya dengan ilmu cengkeraman Eng Giao Kang, cengkeraman kuku Garuda, dia cepat mengulur tangan kanannya memapaki cengkeraman itu hingga kedua telapak tangan itu bertumbukan di udara. Plak! Hwasyo dari Xiaolin Tai itu terkejut bukan main, merasa betapa lengannya tergetar dan panas. Dia cepat-cepat berusaha menarik kembali tangannya, akan tetapi sia-sia belaka, tangannya sudah melekat dengan tangan pemuda itu dan alangkah kaget hatinya ketika merasa hawasin kang dari tubuhnya berserabutan keluar dari tubuh melalui tangannya itu, disedot oleh telapak tangan Keng Hong. Hwasyo itu mengeluarkan teriakan-teriakan aneh dan teriakan-teriakan ini segera disusul teriakan-teriakan lain ketika banyak tangan sudah menempel di tubuh Keng Hong tanpa dapat ditarik kembali. Ada enam orang di antara para pengeroyok yang sekarang telapak tangannya menempel di tubuh Keng Hong dan Sinkang mereka membocor terus disedot oleh tubuh pemuda yang luar biasa ini. Yang menjadi paling bingung dan juga jengah sekali adalah seorang murid perempuan Kong Tong Pai dan seorang murid perempuan Hoang San Pai. Mereka ini adalah dua orang gadis muda yang cantik dan gagah. Kini mereka membetot-betot kedua tangan mereka tanpa hasil. Padahal mereka tadi menyerang dari belakang sehingga tangan salah seorang di antara mereka menempel pada pinggul Keng Hong yang telanjang, sedangkan yang seorang lagi tangannya menempel pada loher pemuda itu. Dilihat begitu saja seolah-olah mereka ini sedang main gila, sedang main raba dan colek terhadap tubuh si pemuda. Empat orang gagah yang lainnya ternganga keheranan. Akan tetapi sebagai murid-murid orang sakti mereka dapat pula menduga bahwa si pemuda murid Sin Jiukiamong tentu menggunakan ilmu siluman sehingga teman-teman mereka melekat seperti itu. Seorang Ho Sio Siao Lim Pai segera berkata, Kita kumpulkan singkang, kemudian berbareng kita membetot ya lalu memegang tangan teman-temannya yang belum tersedot singkangnya, kemudian mereka lantas memegang pundak mereka yang tersedot dan bersiap-siap mengerahkan kekuatan secara berbareng untuk menarik. Agar dapat menarik berbareng, Ho Sio itu memberi aba-aba. Satu, dua, tiga, tarik. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri rasa hati mereka ketika tiba-tiba saja tangan empat orang yang lain ini pun amblas seperti air dicampurkan ke dalam lautan. Jangan kata menarik teman-teman yang sudah melekat, menarik diri sendiri pun tidak sanggup lagi karena tenaga mereka yang digunakan untuk menarik itu tidak mendapatkan tempat berpijak, melainkan molos mengalir masuk melalui tubuh yang mereka pegang kemudian mengoparkan Hawa Sinkang ini ke dalam tubuh Keng Hong. Keng Hong sendiri mulai merasa bingung. Seperti yang pernah dia alami di Kunlun Pai, kinipun dia merasa betapa tubuhnya kebanjiran Hawa Sinkang, dadanya serasa hampir meledak-ledak, kepalanya bagai menjadi sebesar gentong beras, terus berdenyut-denyut, matanya merah mebelalak dan hampir terloncat keluar dari pelupuknya, seluruh tubuh terasa berdenyutan dan gatal-gatal panas. Sungguh pun Sinkang sepuluh orang ini masih belum menyamai Sinkang Ki Yang Tojin dan beberapa orang sutenya, namun bagi Keng Hong tetap saja merupakan siksaan yang hebat dan dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa untuk melepaskan mereka. Ia maklum bahwa sekali dia mengerahkan tenaga yang mendesak-desak ini untuk mengibas tubuh mereka, akibatnya tentu hebat seperti yang pernah dia lakukan di Kunlun San. Tapi pada waktu itu yang dia robohkan hanyalah belasan batang pohon-pohon raksasa. Sementara itu, setelah kini Cui Im dan Biaweng hanya dikeroyok enam orang lawan, mereka sebentar saja dapat merobohkan semua lawan itu. Cui Im merobohkan dua orang dengan pedannya, adapun Biaweng membuat empat orang lainnya terguling. Sekarang dua orang gadis itu berdiri melongo memandang Keng Hong yang digelut oleh sepuluh orang. Memang amat aneh pemandangan ini. Keng Hong berdiri dengan tubuh menggigil di tengah-tengah, sedangkan sepuluh orang itu menggeluti tubuhnya, banyak yang diam tanpa bergerak, ada pula yang masih mencoba untuk membetot-betot, namun semuanya tak berferhasil sehingga terdengarlah keluhan dan rintihan putus asa keluar dari mulut sepuluh orang itu. Itulah, semua ilmunya yang mukjijat, menyedot sinkang orang seperti yang ku ceritakan kepadamu, hei ii ii. Sekarang aku tahu kenapa sebagian besar sinkang ku lenyap. Kiranya malam itu, dia, dia telah menyedot hawa sakti tubuhku, kurang ajar Cuiin memaki. Heran benar. Benarkah dia bisa memiliki TKHII Beng? Menurut ibu, di dunia ini tidak ada lagi yang mengerti ilmu itu. Ibu sendiri hanya mengerti sedikit. Bocah ini hebat, suci. Jika didiamkan saja, sepuluh orang ini tentu akan mati semua dan ibu tidak akan senang apabila kita menanam bibit permusuhan dengan partai-partai persilatan besar. Hayo kita lepaskan mereka. Mana mungkin, semuai. Jangan-jangan kau akan ikut tersedot. Hii ii, ilmu setan yang mengerikan. Aku mengetahui caranya, suci. Kau. Kalau begitu sebutlah mengajarmu ilmu ini. Ahaha, mengapa aku tidak diberitahu sama sekali? Cui Im bertanya dengan caro mencela, penuh iri. Hanya mengerti caro membebaskannya, sama sekali aku pun tidak tahu akan ilmu ini. Kalau kau menguasainya, alangkah banyaknya orang-orang yang kasedot habis. Biau Weng segera memunggut cambuk kuda dari atas tanah di dekat kereta yang sudah wancur. Kau pergunakan cambuk ini. Jangan sekali-kali pergunakan tanganmu untuk menyentuh mereka. Kalau kau sudah menotok pergelangan tangan kenghong, kau gunakan ujung cambuk untuk membetot tangan-tangan yang menempel di tubuhnya. Mengerti? Cui Im mengangguk dan mereka cepat menghampiri sebelas orang yang bergelut tanpa bergerak sambil berdiri itu. Biau Weng kemudian memutar sabuk sutra putihnya ke atas hingga terdengar suara berdepak-detak, lalu kedua ujung sabuk itu menyambar ke depan, tepat menotok pergelangan kedua tangan kenghong. Dan pada saat itu, selagi kenghong merasa seolah-olah kedua lengannya lumpuh dan saluran hawa sakti yang membanjir ke tubuhnya terhenti, Cui Im sudah menggerakkan cambuknya melibat tangan-tangan yang menempel pada tubuh kenghong lalu membetot sekuatnya. Dengan menggunakan sabuk sutranya Biau Weng juga melakukan hal sama sehingga dalam beberapa saat saja sepuluh orang itu telah terjengkang roboh dan sambil mengeluh mereka itu cepat duduk bersilah lalu mengatur nafas untuk memulihkan, atau setidaknya mendapatkan sedikit tenaga sehingga mereka tidak roboh pingsan terus tewas. Kenghong yang sudah terlepas daripada kebanjiran hawa saktang, berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang seperti orang mabuk. Dia memang persis seperti orang mabuk arak, bahkan ketika dia berjalan menghampiri Cui Im dan Biau Weng, dia berjalan dengan dua kaki diseret, seolah-olah kedua kakinya menjadi kaku dan kejang. Kedua lengannya juga tergantung kaku di kanan-kiri, matanya yang memandang dua orang gadis itu dikejap-kejapkan karena dalam pandang matanya yang berkunang-kunang, dua orang gadis itu kini berubah menjadi empat. Kenghong mengusahakan diri untuk tersenyum dan mengucapkan terima kasih, namun senyumnya berubah menjadi menyeringai menakutkan, dan pandangan matanya menjadi liar sehingga Cui Im dan Biau Weng yang amat lihai itu pun sampai mudur-mundur akibat ketakutan. Hehehe, terima kasih, terima kasih kepada Jiwi Shochia, nona berdua, yang telah membebaskan diriku dari, hem, lintah-lintah itu. Biau Weng memandang tajam sambil berkata halus, Kenghong, kau simpanlah kembali ilmu memenyedot senkang itu. Kenghong menjeleng-gelengkan kepalanya. Tidak bisa, tidak bisa, disimpan bagaimana? Tubuhku terlalu penuh, dadaku terasa sakit, kepalaku mau meledak, tenaga ini, mendorong-dorongku, ah! Kenghong memegangi kepalanya dan memejamkan kedua matanya. Ingin dia memukul, menendang, ingin dia merobohkan apa saja, dan keinginan ini timbul secara serentak, mendesak kepadanya menjadi seorang liar yang memuaskan nafsu untuk merobohkan dan membunuh apa saja. Enam belas orang yang telah terluka semua itu, akan tetapi tidak ada yang tewas karena kedua orang gadis itu memang tidak bermaksud membunuh mereka agar supaya jangan mendatangkan bibit permusuhan, kini juga memandang ke arah kenghong dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Keadaan pemuda itu memang menyeramkan. Tidak saja mukanya menjadi narah seperti udang direbus, dan matanya jelalatan seperti mati setan, akan tetap ibahkan rambut di kepalanya bagai berdiri satu-satu. Tanpa disadari dan dimengerti oleh kenghong sendiri, setelah sekarang tidak ada sinkang orang lain yang membanjiri tubuhnya, otomatis daya sedotnya lenyap dan kini sebaliknya berubah menjadi daya serang yang amat luar biasa. Memang sebetulnya ketika Shinjiu Kiamong mengoper sinkangnya kepada kenghong, kakek ini tak sempat lagi untuk memberi pelajaran tentang care menguasai sinkang yang kelebihan di dalam tubuh muridnya. Karena paksaan ini, terjadilah salah susunan salah kerja sehingga sinkang yang membanjiri ke dalam tubuh pemuda itu menjadi liar, ibarat ia ditampung tanpa ada pintu untuk memasukkan dan mengeluarkan, datangnya membanjir secara liar. Jika saja kenghong telah dapat mengusai dirinya sendiri, tentu dia akan dapat mengatur hingga hawa yang masuk dapat disesuaikan dengan tempatnya, dan dapat pula mengatur bagaimana untuk membuka pintu dan menyalurkan sinkang dalam penggunaan hawa itu sesuai dengan keperluannya. Kini, sesudah secara liar hawa sinkang membanjiri masuk, keadaannya menjadi terbalik. Pintu masuk tertutup dan pintu keluar sukar dibuka apabila tidak dipaksa dengan pukulan dan tendangan, tidak dipaksa untuk bertanding. Maka hawa itu pun mendesak-desak dan membuat tubuhnya seperti sebuah balon karat yang terlalu penuh diisi hawa, siap untuk meletus setiap saat. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Belasan ekor kuda mendatangi dari depan menuju ke tempat itu. Binatang-binatang itu adalah binatang tunggangan para murid ketiga partai perselatan itu yang tadi meninggalkan kuda mereka di dalam hutan sebelah agar mereka dapat mengepung kereta tanpa mengeluarkan suara. Kini belasan ekor kuda itu berlari-larian karena dikejutkan oleh serangan seekor harimau, dan dalam keadaan panik belasan ekor kuda itu lari menerjang ke arah orang-orang yang sedang terheran-heran memandang ke arah kenghang dengan metel, terbelalak. Biarpun mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, akan tetapi pada waktu itu mereka sedang menderita luka bahkan sebagian besar tenaga singkangnya hampir habis tersedot oleh kenghang. Maka kini menghadapi pasukan kuda yang menerobos liar ini mereka tidak sempat untuk menghindarkan diri. Dan jangan dianggap remeh rombongan kuda yang sedang panik dan ketakutan ini. Mereka akan menerjang apa saja dan akan menginjak-nginjaknya sampai lumat. Kenghang dapat melihat keadaan bahaya ini. Meskipun dia sedang tersiksa oleh hawa singkang yang memenuhi badannya, melihat keadaan bahaya mengancam orang-orang itu, dia lalu cepat meloncat. Tubuhnya bagaikan sebuah bola karat penuh gas, begitu digerakkan lalu meluncur cepat sekali menghadang rombongan kuda. Pemuda ini secara aneh sekali telah menjadi buas dan ingin sekali menghancurkan atau membunuh apa yang merintang di depannya. Hal ini adalah disebabkan dorongan singkang yang berlebihan itu sehingga dia tersiksa dan ingin melampiaskan rasa marah yang timbul akibat siksaan ini. Keadaannya itu tiada bedanya dengan seorang yang diserang sakit gigi lalu menjadi marah-marah dan ingin mengamuk. Maka kini melihat betapa rombongan kuda itu mengancam keselamatan orang-orang yang menderita luka akibat dirinya, dia lantas mendorong-dorongkan kedua lengan dan kakinya sambil mengeluarkan seruan-seruan yang aneh bunyinya sebab suara ini digerakkan oleh singkang yang padat, yang dikeluarkan untuk mengimbangi gerakan-gerakan pukulan dan tendangan itu. Akibatnya hebat sekali. Belasan ekor kuda itu bagaikan diamuk angin taufan, roboh dan terbanting ke kanan-kiri, lantas berkelojotan sambil mengeluarkan suara meringkik-ringkik kesakitan. Di antara suara hiruk-pikuk ini, kenghang sudah menerjang maju terus dan terdengarlah gerakan dasyat. Dalam waktu beberapa menit saja, belasan ekor kuda sudah menggelep tak tak bernapas lagi, dan paling belakang nampak seekor harimau besar berkelojotan sekarat. Adapun kenghang sendiri berdiri tegak, mukanya penuh peluh, muka yang masih merah sekali akan tetapi jalan pernapasannya sudah tenang dan kini wajahnya tidak beringas seperti tadi, melainkan tenang, bahkan kelihatannya lega. Memang kini dadanya telah lapang, sinkang yang menggelora di dalam tubuhnya sudah dia salurkan keluar melalui pukulan dan tendangan yang mengakibatkan tewasnya 16 ekor kuda ditambah seekor harimau besar. Biau Weng dan Chuwi Im terbelalak, terpesona dan penuh kekaguman mereka memandang kenghang. Kini mereka berdua maklum bahwa kalau kenghang menghendaki, pemuda itu tentu dapat membebaskan diri dari mereka dan jika mereka menggunakan kekerasan, mereka tidak akan dapat menangkap pemuda aneh itu. Akan tetapi pemuda itu tidak pernah melawan dan menurut saja menjadi orang tangkapan mereka berdua. Teringat akan ini, Chuwi Im dan Biau Weng bergidik. Pada saat itu, terjadilah hal yang sama dalam hati dua orang murid Leng Ae Sin Mi, yaitu bahwa cinta kasih mereka jatuh terhadap kenghang. Chuwi Im yang telah berhasil merayu kenghang sehingga pemuda yang mewarisi ilmu kepandayan juga mewarisi pula sifat mendiang. Shinji Yu Kiamung itu pernah melayaninya bermain cinta, sekarang benar-benar menghedaki pemuda itu menjadi kekasihnya untuk selamanya. Bukan hanya karena kenghang seorang pemuda yang tampan dan gagah, pula seorang yang masih jejaka sebelum bertemu dengannya, juga terutama sekali karena kenghang mempunyai ilmu kepandayan mukjijat, di samping ini menjadi pewaris pusaka peninggalan Shinji Yu Kiamung. Jika dia dapat memiliki pemuda ini sampai selamanya, atau paling tidak sampai dia dapat mengoper semua ilmu dan pusaka itu, alangkah akan senang hatinya. Adapun perasaan cinta kasih yang mulai bersemi di hati Biau Weng adalah cinta kasih yang wajar dari seorang gadis yang selamanya belum pernah jatuh cinta pada seorang pemuda yang amat menarik hatinya. Biau Weng melihat adanya sifat luar biasa pada diri kenghang, sifat kegagahan yang aneh dan sukar dicari keduanya. Hatinya jatuh, akan tetapi sesuai dengan sifatnya yang pendiam, dingin dan keras, tentu saja tak ada sesuatu pun terbayang pada wajah atau pandang matanya, berbeda dengan cuwiin yang memandang kenghang penuh nafsu menyala-nyala, yang terbayang pada wajahnya yang menjadi kemerahan dan sinar matanya yang bersinar-sinar. 16 orang anak-anak murid Partai Persilatan Besar itu kini merasa putus harapan untuk dapat merampas murid Shinjiu Kiamong seperti yang mereka harapkan semula, sesuai dengan tugas yang mereka terima dari guru-guru mereka. Tadinya menghadapi dua orang murid Lam Hai Sin Mi, mereka masih mempunyai harapan untuk berhasil. Biarpun mereka itu terdiri dari empat orang murid Hoasan Pai, tiga orang murid Xiaolin Pai, dan sembilan orang murid Kong Tong Pai, namun karena semuanya berasal dari partai-partai persilatan yang bersahabat, mereka sudah bersatu untuk merampas kenghang agar semua pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong dapat ditemukan sehingga selain mereka dapat mengambil benda-benda pusaka yang dahulu dicuri atau dirampas Shinjiu Kiamong, juga mendapat bagian pusaka-pusaka lain sebagai bunganya. Akan tetapi sesudah mereka menyaksikan betapa murid Shinjiu Kiamong yang menjadi tawanan kedua orang murid Lam Hai Sin Mi itu turun tangan dan ternyata memiliki ilmu yang mengerikan dan amat lihai seperti iblis sendiri, bahwa pemuda aneh itu membantu dua orang nona yang menawannya, mereka pun kehilangan harapan untuk melanjutkan perampasan dengan kekerasan. Dengan hati penuh kemarahan mereka berpendapat bahwa tentu murid Shinjiu Kiamong ini berwatak seperti mendiang gurunya dan kini tergila-gila kepada dua orang murid iblis bertina yang cantik itu sehingga malah membantunya. Omi Tohut, mendiang Shinjiu Kiamong mempunyai dua sifat, yaitu sifat pendekar besar yang gagah perkasa dan sifat kenakalan lain yang sangat buruk sehingga beliau memiliki banyak musuh. Kini muridnya agaknya tidak mewarisi sifat yang baik itu melainkan hanya mewarisi sifat buruknya berkata salah seorang di antara tiga murid Xiao Lim Pai yang berpakaian pendekta dan berkepala gundul. Kiamong tersenyum, akan tetapi hatinya panas. Gurunya adalah seorang yang amat dihormat dan disayangnya, merupakan orang satu-satunya yang amat baik terhadapnya. Kini gurunya sudah mati akan tetapi masih saja dipercakapkan orang. Ia lalu memandang Ho Siu itu dan menjawab, Lo Suhau, sudah jama bahwa manusia itu mempunyai dua sifat, baik dan buruk. Baik dan buruk yang hanya disebut mulut manusia dan menurutkan penilaian manusia pula, tentu saja disesuaikan dengan sifat ingin enak sendiri. Bila menguntungkan bagi dirinya disebut baik, yang merugikan disebut buruk. Aku tak akan menyangkal, seperti juga Suhu, bahwa aku pun tentu mempunyai sifat-sifat buruk selain sifat-sifat baik. Setidaknya, orang-orang seperti mendiang Suhu dan aku masih mau berterus terang, mengakui kelemahan sendiri. Dan sebaliknya, Lo Suhu dan anak murid Siaw Lim Pai adalah orang-orang yang tergolong sebagai pemeluk-pemeluk serta pemimpin agama yang memiliki kewajiban membimbing manusia ke arah kebaikan. Sekarang Sam Wilo Suhu, Bapak Pendeta Bertiga, bukan membawa kitab suci untuk memberi wejangan, tapi sebaliknya membawa-bawa Toya untuk menghantam dan membunuh orang. Apakah pakaian pendeta serta dibuangnya rambut kepala itu hanya untuk kedok belaka? Omi Tauhut. Juga mulutnya jahat seperti gunya teriak pendeta Siaw Lim Pai kedua. Cui Im tertawa hingga terkekeh-kekeh sambil bertepuk tangan. Bagus sekali, Keng Hong. Memang mereka itu monyet-monyet berbulu berkedok ular. Kepalanya gundul akan tetapi hatinya berbulu, hai hai hai. Wajah Keng Hong menjadi merah. Ucapan dan sikap Cui Im tak menyenangkan hatinya. Dia tadi mengeluarkan ucapan dari hatinya untuk memela gurunya, bukan seperti Cui Im yang semata mati mengejek. Maka dia segera menjurah kepada tiga orang Hwasyu itu dan berkata, Aku tahu bahwa Mendi Yang Suhu mempunyai hutang kitab-kitab Seng Su Chin Keng dan I Kiong Ho An Hiat kepada Siaw Lim Pai. Aku berjanji, bila kelak aku berhasil mendapatkan kitab-kitab itu, pada suatu hari aku akan mengembalikannya kepada Siaw Lim Pai. Tiga orang Hwasyu itu hanya mendengus dan seorang di antara mereka berkata, Pim Cheng bertiga hanya memikul tugas, kesemuanya akan Pim Cheng laporkan kepada Suhu. Setelah berkata demikian, mereka lalu membalikan tubuh dan melangkah pergi dengan kepala tunduk. Ih, kenapa begitu bodoh? Ken Hong, daripada kedua kitab penting itu diserahkan kepada setan-setan gundul itu, lebih baik kau berikan kepadaku kata Cui Im Pula dengan sikap genit, sama sekali tidak peduli bahwa di sana masih ada tiga belas orang lain. Dia sama sekali tidak menyembunyikan sikapnya yang terang-terangan merayu pemuda itu dengan senyum bibir dan kerling mati memikat. Salah seorang murid Hoa San Pai, yakni wanita cantik yang berbaju hijau, melihat ini lalu mengeluarkan suara mendengus tanda jijik dan berkata, murid Shinji Yuki Among memang tidak ada bedanya dengan gurunya. Gurunya laki-laki cabul muridnya mana bisa berhati bersih. Kalau dia ini seorang bersih dan gagah, tentu menginsyafi kebiadaban gurunya terhadap Hoa San Pai, sedikitnya tentu akan mengembalikan pedang pusaka Hoa San Pai yang telah dicurinya. Akan tetapi, ia malah bersahabat dengan murid iblis Betina Lem Hai Sini. Mengharapkan apa lagi? Burung gagah tak akan berkawan dengan burung Hong, orang jahat tentu memilih kawan kaum sesat. Lebih baik kita pergi dan melaporkan hal ini kepada Suhu. Jika saja murid perempuan Hoa San Pai itu hanya memaki-makinya, Kenghang tentu tak akan mengambil pusing. Akan tetapi gadis itu juga membawa-bawa nama gurunya, malah memaki-maki gurunya. Kenghang memandang dengan mati marah, lalu dia tersenyum sindir dan berkata, Nona yang baik, kalau aku tidak salah sangka, bibi atau bibi tuamu yang bernama Chowibdi dan yang lari dari Hoa San Pai karena cintanya kepada mendiang Suhu, tentu jauh lebih manis daripadamu, baik mukanya maupun budinya. Kalau tidak begitu, mana Suhu mau membalas cintanya? Tentang pedang Hoa San Pai, jangan khawatir, apabila aku berhasil mendapatkannya, pasti ku kirim kembali ke Hoa San Pai. Aku bersahabat dengan siapapun juga, adalah hak kebebasanku dan tentang kaum bersih dan kaum sesat. Aku tidak tahu. Yang ku tahu bahwa engkau pun ku rasa tidak begitu jijik untuk bercinta, buktinya pinggulku yang tidak tertutup ini masih terasa panas karena kau pegang-pegang dengan telapak tanganmu yang halus. Nah, kini mukamu menjadi merah. Semua orang melihat belaka betapa tadi engkau memegang-megang pinggulku. Hayo katakan, mau apa kau pegang-pegang pinggul orang? Cih, laki-laki cabul wanita murid Hoa San Pai itu menjerit lalu membalikan tubuhnya dan lari, diikuti oleh tiga orang suheng-suhengnya. Hei-hei-hei-hei-hei, mulutmu benar lihai sekali cuiim kembali bertepuk tangan, bahkan dia oeng juga tersenyum sedikit. Akan tetapi alisnya yang hitam melengkung panjang itu bekerut. Terlalu tajam mulut pemuda ini, pikirnya. Kini tinggallah sembilan orang anggota Kong Tong Pai dan mereka itu merasa ragu-ragu untuk membuka mulut, karena mendapat kenyataan bahwa selain ilmunya tinggi, pemuda itu mulutnya juga lihai sekali. Melihat keadaan mereka, Kang Hang sudah mendahului dengan ucapan yang serius. Cui Wieng Hiong adalah orang-orang gagah dari Kong Tong Pai yang tentu saja memiliki pandangan luas. Seperti Cui tentu telah mendengar penuturan orang-orang tua, urusan yang timbul di antara mendiang suhu dengan Kong Tong Pai adalah karena dahulu suhu pernah menewaskan lima orang anak murid Kong Tong Pai. Sebab daripada bentrokan itu adalah karena kedua pihak berbantahan dalam sebuah rumah judi, sehingga urusan itu adalah urusan pribadi yang tidak menyangkut perkumpulan. Apalagi jika diingat bahwa suhu telah meninggal dunia, begitu pula lima orang anggota Kong Tong Pai itu. Setelah kedua pihak yang bermusuhan sudah tewas semua, apakah kita yang tidak tahu apa-apa harus terseret ke dalam permusuhan? Apakah yang kita perbutkan? Para murid Kong Tong Pai dapat mengerti alasan ini. Diam-diam mereka ini kagum juga mendengar ucapan Kang Hang yang mengandung pendapat yang dalam dan pandangan yang luas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.